Akses masuk menuju desa kerangat kecamatan dagangan asal pasien COVID-19 varian Omikron telah diberlakukan pembatasan satu pintu Sabtu siang. Pengetatan akses keluar masuk warga ini menyusul adanya tambahan dua warga yang masih keluarga dari pasien pertama Omikron di Kau Vaten Madiun. Keduanya dinyatakan suspek Omikron usai dilakukan testing antigen saat tracing dilakukan pada Jumat lalu. Hingga kini Dinas Kesehatan Kau Vaten Madiun telah memperluas tracing hingga 18 orang kontak erat pasien pertama yakni perempuan berinisial S seorang mantan pekerja migren Indonesia. Kedua orang suspek Omikron tersebut yakni inisial D dan ayah dan calon suami pasien pertama Omikron. Testing lagi, lima hari setelah testing pertama, enam hari setelah itu testing lagi. Ternyata ada dua positif yaitu calon suami sama orang tuanya. Dan ibu kemarin langsung dievakuasi ke rumah sakit di Lompok juga. Dan ini juga kita perluas tracingnya, testingnya. Kemarin sampai dapat 18 termasuk yang dua itu positif. Itu kan akses tes positif. Kita tes, satunya tanpa kejala, terus satunya cuma pilek aja, pilek biasa. Tapi kondisi saat ini bagaimana saat ini? Gak apa-apa, pilek saja. Di rawat di rumah sakit di Lompok. Kemudian ada upaya testing selanjutnya, dok? Selain hidup terhadap kontak erat? Tetap ini lagi lima hari, akan kita lakukan testing lagi. Kan tadi yang kontak erat tadi yang belum exit, dilakukan exit entry, dilakukan exit PCR. Mungkin dilakukan PCR atau antigen. Nanti kita lihat, tanpa selalu memperhatikan nanti ketiap perhentangannya di Lompok bagaimana. Kini kedua orang pasien suspek Omikron telah dilakukan isolasi terpusat di ruang isolasi RSU di Lompok. Sementara untuk mengetahui hasil pasti dari dua pasien suspek tersebut, keduanya akan menjalani tes PCR dan sampel hasil tes akan kembali dibawa ke Laboratorium Surabaya.